Halo assalamualaikum kembali lagi di juliana channel ya oh iya sahabat julia hari ini kita mau belajar bahasa kantonis ya kalau biasanya kita masak-masak hari ini agak berbeda sesuai permintaan salah satu temen aku dia ingin belajar bahasa kantonis jadi untuk kalian yang berencana bekerja di Hongkong mungkin video ini akan sedikit membantu kalian ya jika kalian merasa perlu kalian bisa menyiapkan ballpoint sama buku ya kalian bisa mencatatnya atau kalian bisa menirukan saat aku berbicara ya atau mengucapkan kata-kata kantonis itu sebenarnya kata-kata kantonis itu mudah tapi satu kata kantonis banyak banget artinya so kita harus hati-hati dan mencerna apa yang dikatakan dalam kalimat itu oke nah yang pertama adalah fan suyib atau daun obi rambat ya fan suyib ini kalau di Hongkong biasanya ditumisnya ulangi lagi fan suyib bagus selanjutnya adalah kupis atau yecoy yecoy kupis ya atau kupis ya atau kupis kalau bahasa jawanya ulangi sekali lagi yecoy bagus selanjutnya adalah batang seledri atau saikan saikan ulangi sekali lagi saikan bagus selanjutnya selanjutnya adalah lopak putih atau pak lopak pak lopak pak itu putih ya pak lopak ulangi sekali lagi pak lopak bagus selanjutnya adalah oyong atau gambas kalau di Hongkong disebut si kua si kua atau seng kua seng kua ulangi ulangi sekali lagi seng kua si kua bagus selanjutnya adalah labu kuning ya atau lam kua lam kua ulangi sekali lagi selanjutnya adalah kua lam kua lam kua selanjutnya adalah caisim atau sawi hijau ya siutong kua siutong kua ulangi sekali lagi siutong kua siutong kua bagus selanjutnya adalah puncis ya Atau Yuktau Puncis Yuktau Ulangi sekali lagi Yuktau Selanjutnya adalah Okraya Atau Chaukwai 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 Ulangi sekali lagi Chaukwai Selanjutnya adalah Kacang Polong Tim Tau Tim Tau Kacang Polong ya Tim Tau Tim itu manis Tim Tau Selanjutnya adalah Kacang Capri Holan Tau Holan Tau Ulangi sekali lagi Holan Tau Bagus Selanjutnya adalah Pungakul Atau Ye Choi Fa Ye Choi Fa Pungakul ya Ye Choi Fa Ulangi sekali lagi Ye Choi Fa Bagus Selanjutnya adalah Timun Putih Pak Kwa Pak Kwa Pak itu putih ya Pak Kwa Atau Timun Putih Ulangi sekali lagi Pak Kwa Bagus Selanjutnya adalah Timun Tua Lo Wong Kwa Lo Wong Kwa Ulangi sekali lagi Lo Wong Kwa Ini biasanya disupian Lo Wong Kwa Bagus Bagus Selanjutnya adalah Labu Perbulu Atau Cik Kwa Cik Kwa Bisa juga Cik Kwa Cik Kwa Ulangi sekali lagi Cik Kwa Cik Kwa Bagus Selanjutnya adalah Akar Teratai Atau Lin Ngao Lin Ngao Ulangi sekali lagi Lin Ngao Lin Ngao Bagus Selanjutnya adalah Bayam Cina Atau Po Coy Po Coy Po Coy Ulangi sekali lagi Po Coy Bagus Po Coy Selanjutnya adalah Kacang Panjang Atau Tau Po Tau Po Ulangi sekali lagi Tau Po Tau Po Bagus Selanjutnya adalah Selada Air Atau Sayung Coy Sayung Coy Ulangi sekali lagi Sayung Coy Sayung Coy Bagus Selanjutnya adalah Sawi Putih Ini kalau di Indonesia Atau Pak Coy Sam Pak Coy Sam Pak Coy Sam Ulangi sekali lagi Pak Coy Sam Bagus Selanjutnya adalah Papaya Mokwa 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 Ulangi sekali lagi Mokwa Mokwa Bagus Selanjutnya adalah Arorut ya Kalau bahasa Ninsanya gak tau Bahasa Hongkongnya Fenko Fenko Atau Fenkot Fenkot Bisa ya Yang terakhir adalah Bunga Kucai Kau Kau Fa Kau Coy Fa Pulang sekali lagi Kau Coy Fa Bagus Kau Coy Fa Oke cukup sekian Pembelajaran hari ini Kita sama-sama belajar Jika ada kesalahan Mohon dimaafkan Karena kesempurnaan Hanya milah Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Ditunggu kritik dan suaranya Dan jika salah Mohon dibatalkan Terima kasih Assalamualaikum